Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah kembali kita bersama di saat ini untuk belajar tentang mata kuliah kebidanan. Dan untuk kesempatan hari ini adalah tentang mata kuliah praktek profesional bidan. Untuk praktek profesional bidan untuk mahasiswa program studi S1 kebidana. Saya akan mulai share screen materinya. Silahkan bisa disimak. Saya dilihat bahwa pokok bahasan hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang intelijensi emosional dalam praktek kebidanan dan budaya kebidanan. Jadi di dalam melakukan kegiatan kita sebagai seorang bidan, kita melakukan praktek kebidanan. Nah di dalam melakukan praktek kebidanan, itu kita memberikan asuhan kebidanan. Di dalam memberikan asuhan kebidanan, kita harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang ilmu-ilmu kebidanan. Nah selain itu ternyata ada beberapa hal yang mempengaruhi kita di dalam melakukan asuhan kebidanan tersebut. Di antaranya adalah bukan hanya kecerdasan secara akademik atau kecerdasan tentang ilmu-ilmu kebidanan, tetapi juga ternyata kita juga harus mempunyai kecerdasan emosi atau intelijensi emosional. Karena ternyata intelijensi emosional itu bisa mempengaruhi di dalam kita melakukan praktek kebidanan dan ada budaya kebidanan. Kita akan lihat apa itu intelijensi emosional. Jadi nanti kita akan belajar tentang apa itu intelijensi emosional atau kecerdasan emosi, kemudian apa praktek kebidanan dan budaya kebidanan. Yang pertama adalah kecerdasan emosi atau intelijensi emosional. Atau AI atau EQ biasanya disebut emosional intelligence atau emotional quotient. Kecerdasan emosi. Apa itu kecerdasan emosi? Bahwa kecerdasan emosi itu berkaitan dengan kemampuan diri untuk dapat menerima, memberi penilaian, mengelola, dan mengendalikan emosi yang ada pada dirinya dan orang lain. Jadi kecerdasan emosi itu bukan bakat, dia tidak pemberian, tetapi bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Kecerdasan emosi itu bisa dipelajari sehingga bisa dibentuk. Sehingga bisa dibentuk untuk mengendalikan emosi diri. Jadi kecerdasan emosi ini berkaitan, merat, dengan kemampuan diri untuk bisa menerima dan memberi penilaian. Artinya bagaimana kita bisa menerima sesuatu, situasi, orang lain, perilaku, dan memberi penilaian terhadap apa yang kita terima. Dan setelah itu mengelola dan mengendalikan emosi terhadap sesuatu yang kita terima itu. Atau seperti perlakuan, kemudian perlakuan orang lain, kemudian penilaian-penilaian orang lain terhadap kita, itu kita bisa menerima. Artinya menerima itu bisa tidak terpancing emosinya, atau tidak langsung memberikan reaksi terhadap penilaian, terhadap perilaku yang orang lain lakukan kepada kita. Sehingga dengan perilaku yang kita terima, penilaian yang kita terima, itu kita bisa mengendalikan emosi yang ada pada diri kita. Itu disebut dengan kecerdasan emosi, mengelola emosi berdasarkan mengelola emosi kita terhadap perilaku penilaian orang lain terhadap kita. Sehingga kecerdasan emosi itu kerap dianggap sebagai kemampuan utama untuk mengatur emosi diri, dan memperbaiki interaksi dengan orang lain. Jadi, kalau di sini kita bisa melihat bahwa kecerdasan emosi itu sangat mempengaruhi perilaku kita, sehingga sangat berpengaruh terhadap status hubungan kita dengan orang lain. Atau sangat berpengaruh terhadap pola komunikasi kita kepada orang lain. Dan tadi bahwa kecerdasan emosi itu bisa dipelajari, tidak didapatkan. Beda dengan kecerdasan pikiran. Tapi kecerdasan emosi itu bisa dipelajari, karena ini bisa disebabkan karena pengetahuan kita bisa dipengaruhi oleh pengetahuan kita terhadap perilaku, terhadap ilmu perilaku, terhadap etika, itu sangat mempengaruhi kecerdasan emosi. Itu yang harus diperhatikan, sehingga kita bisa mengatur, bisa mendapatkan kecerdasan emosi, dan kecerdasan emosi itu kita bisa berusaha supaya lebih baik lagi. Ada yang mengatakan bahwa kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan durungan hati, dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan menjaga agar beban stres tidak melombohkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini, apakah penting seorang bidan itu mempunyai kecerdasan emosi yang bagus, bisa mengatur emosi diri, sangat penting. Karena kita sebagai bidan, ketika kita melakukan tindakan kebidanan, ketika kita melakukan praktek kebidanan, atau memberikan asuhan kebidanan, itu objek kerja kita itu adalah orang, adalah manusia, orang lain. Dan orang lain itu seringkali adalah orang asing bagi kita, yang kita tidak tahu karakternya seperti apa, kita tidak tahu sifatnya seperti apa, tetapi yang kita tahu adalah kita harus memberikan sesuatu pelayanan asuhan yang terbaik kepada klien. Padahal kita sendiri sebagai bidan itu juga manusia, kita punya suasana hati yang kadang berbeda, kita punya emosi yang kadang tidak bersahabat pada situasi-situasi tertentu, yang pada saat itu kita harus berhubungan dengan orang lain, kita harus berhubungan dengan klien tadi, kita harus berhubungan dengan pasien. Tetapi ketika kita berhubungan dengan pasien, kita harus melupakan emosi kita, entah apapun emosi kita saat itu, entah apapun situasi hati kita saat itu, itulah yang sangat dibutuhkan di sini adalah kecerdasan emosi. Karena kecerdasan emosi tadi, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, masalah, keadaan yang tidak bersahabat, kemudian kemampuan untuk mengendalikan dorongan hati, dan tidak melebih-lebihkan kesenangan atau kesedihan, mengatur suasana hati. Nah itulah pentingnya kecerdasan emosi bagi seorang bidan di dalam melakukan praktik kebidanan. Jadi kecerdasan emosi itu mencakup kemampuan yang berbeda, tetapi saling melengkapi dengan kecerdasan akademik. Memang penting bagi bidan untuk memulai mempunyai kecerdasan akademik yang berhubungan dengan ilmu kebidanan. Tetapi kecerdasan emosi itu juga tidak kalah penting, karena kecerdasan emosi itu melengkapi kita sebagai seorang bidan di dalam melakukan praktik kebidanan. Karena orang tidak akan mampu menggunakan kemampuan kognitif kita, pengetahuan kita sesuai dengan potensi, dengan maksimal tanpa memiliki kecerdasan emosi. Contohnya bidan pinter, kumlot, IPK-nya bagus, tetapi dia tidak pernah senyum, dia tidak ramah kepada orang lain, dia tidak welcome kepada orang lain, kepada pasien, tidak bisa mengendalikan emosinya, kecerdasan emosinya kurang. Ketika suasana hatinya tidak bersahabat, terlihat. Ketika pasien datang, dia tidak selagi ada masalah dengan keluarga, misalkan atau suasana hatinya sedang kacau, kemudian perilaku dia kepada pasien itu juga terbawa karena suasana hatinya sedang negatif. Walaupun dia sepinter apapun, kecerdasan akademik sebaik apapun, tetapi ketika kecerdasan emosinya tidak bagus, maka kecerdasan akademiknya pasti tidak bisa maksimal, tidak akan bisa digunakan secara maksimal. Nah, itulah kecerdasan akademik, kemampuan kognitif itu memang penting, tetapi kecerdasan emosi juga tidak kalah penting, karena itu saling melengkapi, tidak bisa berdiri sendiri. Kecerdasan emosinya bagus, super, welcome kepada orang lain, humble, tetapi tidak punya ilmu tentang kognitifnya tidak bagus, ilmu tentang kebidanan, asuhan kebidanan tidak maksimal, ya sama saja, ya sama saja, itu juga tidak baik. Jadi, dua-duanya penting, dua-duanya perlu dan saling melengkapi antara kecerdasan emosi, emotional intelligence, dengan kecerdasan akademik atau kemampuan kognitif, terutama adalah bagi kita sebagai seorang bidan. Nah, kemudian sesungguhnya apa yang ada pada kecerdasan emosi itu ada komponen apa saja? Jadi, ada beberapa komponen di dalam kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami suasana hati dan memotivasi dan motivasi diri serta dampaknya terhadap orang lain. Kita harus paham, sadar diri. Jadi, tahu, paham dengan suasana hati dan motivasi diri serta dampak dari perilaku berdasarkan suasana hati atau motivasi diri itu terhadap orang lain. Nah, untuk bisa mencapai ini, kita harus dapat memantau keadaan emosi diri sendiri. Jadi, harus bisa mengendalikan emosi diri, kesadaran diri. Oh, saya sedang emosi. Jadi, saya harus bagaimana supaya emosi saya itu tidak terbawa dan berakibat kepada orang lain. Kalau saya melakukan sesuai dengan meluapkan emosi, maka orang lain akan seperti ini. Tapi kalau saya bisa meredam, bisa memanajemen emosi, maka dampak terhadap orang lain seperti ini. Itu disebut dengan self-awareness atau kesadaran diri. Nah, selain itu ada self-regulation atau pengendalian diri. Setelah kesadaran diri, sadar, oh saya lagi emosi, oh suasana hati saya seperti ini, sedang kacau, saya sedang galau misalkan, atau sedang ingin marah dan lain sebagainya, maka yang selanjutnya ada pengendalian diri atau self-regulation. Itu kemampuan seseorang untuk tidak bereaksi secara gegabah. Jadi, ketika melakukan tindakan, harus difikirkan dulu. Spontanitas itu memang penting, tetapi di dalam beberapa hal, spontanitas itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Contohnya, spontanitas untuk meluapkan emosi. Atau bisa disebut dengan melakukan reaksi secara gegabah. Ketika kita punya pengendalian diri, maka tidak akan terjadi situasi seperti itu. Komponen ini, pengendalian diri ini, menunjukkan cara kita untuk mengekspresikan diri secara tepat, sehingga setiap tindakan tidak diatur oleh aspek emosi, tetapi harus emosi dan kognitif dan pikiran. Bukan hanya emosi, tetapi juga mempertimbangkan pikiran kita juga berjalan. Selain itu, setelah ada kesadaran diri, kemudian ada pengendalian diri, ada motivasi diri, internal motivation, motivasi dari dalam diri. Apa itu kemampuan seseorang yang berkaitan dengan minat belajar dalam rangka melakukan perbaikan diri secara terus-menerus memotivasi diri. Oh, saya kemarin sudah melakukan kesalahan. Ketika emosi, ketika marah, saya kegabah, sehingga akhirnya saya menyesal. Makanya ketika sekarang saya marah, saya tidak akan melakukan kegiatan meluapkan kemarahan, meluapkan emosi, karena saya akan berusaha memperbaiki diri, meredam emosi, bisa dengan tarik nafas. Banyak cara yang bisa dipelajari, kalian juga pasti paham. Ada yoga, misalkan, atau ada meditasi, misalkan. Ada menyendiri dulu, meredam diri, menjauhi dari sumber-sumber yang menimbulkan emosi, misalkan gitu ya. Jadi, internal motivation atau motivasi diri itu kemampuan seseorang yang berkaitan dengan minat belajar untuk menjadi lebih baik dari yang kemarin. Melakukan perbaikan diri secara terus-menerus. Kalau kemarin sudah melakukan kesalahan, karena akibat emosi yang meluap-luap, sehingga melakukan sesuatu secara gegabah, saya sekarang tidak akan seperti itu lagi. Misalkan saja rasa inisiatif dan komitmen untuk menyelesaikan kewajiban. Jadi, tidak mudah emosi. Selain itu, ada empati. Empati itu apa? Pasti sering doang mendengar apa kata empati, empati itu seperti apa, sering pasti mendengar empati itu apa. Kemampuan untuk memahami reaksi emosional orang lain. Jadi, empati itu kemampuan untuk memahami situasi emosi orang lain. Orang lain itu sedang situasi emosinya seperti apa. Kita harus memahami sehingga perilaku yang kita lakukan itu bisa membantu orang lain atau bisa seolah-olah kita masuk ke dalam situasi emosi orang lain. Hal ini hanya bisa dicapai jika kita sudah mencapai kesadaran diri. Kenapa? Karena ketika dengan kesadaran diri, kita tahu situasi emosi kita. Kalau sudah seperti itu, maka kita bisa mudah untuk memahami situasi emosi orang lain. Bagaimana kita bisa memahami situasi emosi orang lain kalau kita masih sibuk untuk memahami situasi emosi diri kita. Contohnya empati itu contohnya sikap proaktif untuk mengantisipasi kebutuhan orang lain. Oh, klien itu situasi hatinya seperti apa, perasanya seperti apa, nah kebutuhan dia itu apa, sehingga kita bisa merangkul, kita bisa memberikan masukan, membantu mencari solusi. Nah, selain itu, itu ada, selain empati, itu ada social skill atau keterampilan sosial. Apa itu? Yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sosial dan memenuhi kebutuhan tersebut dengan landasan bersama, mengelola komunikasi, dan membangun jaringan. Kalau kita sudah paham dengan emosi kita, maka kita bisa mudah berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga kita punya kemampuan bersosial. Manusia itu memang makhluk sosial, artinya dia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus punya hidup saling membutuhkan terhadap orang lain. Tetapi tidak semua orang punya kemampuan untuk melakukan interaksi sosial. Orang akan bisa melakukan atau punya keterampilan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik ketika dia punya empati. Ketika punya empati, bisa memahami orang lain tidak egois. Tetapi mau untuk memahami emosi orang lain. Bagaimana punya empati? Kalau kita punya kesadaran diri, punya pengendalian diri, dan punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Jadi orang bisa disimpulkan bahwa kecerdasan emosi itu sangat mempengaruhi sosial skill seseorang di masyarakat. Padahal bidan itu di dalam bekerja, tidak mungkin bekerja sendiri. Pasti bekerja berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan masyarakat. Itulah sebabnya kenapa kecerdasan emosi bagi bidan itu penting di dalam melakukan praktek kebi dan anak. Bagaimana punya kecerdasan emosi yang baik? Kita sebagai bidan harus punya intelijensi emosional yang baik. Ini komponennya, ini yang harus diperhatikan. Kita harus punya self-awareness atau kesadaran diri, punya self-regulation atau pengendalian diri, punya internal motivation atau motivasi diri, punya empati, dan akhirnya punya social skill atau kemampuan interaksi sosial. Tidak mungkin menjadi bidan yang sukses, bidan yang hebat, bidan yang berhasil di dalam melakukan praktek kebidanan tanpa punya kemampuan interaksi sosial. Karena tadi obyek kerja bidan itu adalah manusia. Pasien itu manusia, klien itu manusia. Yang unik, manusia itu unik. Unik karena tidak akan ada yang sama manusia satu dengan manusia yang lain, termasuk adalah suasana hatinya, emosinya, dan kita bidan harus bisa menerima apapun keadaan emosi dari pasien. Itulah pentingnya kecerdasan emosi bagi bidan di dalam melakukan praktek kebidanan. Kalau tadi komponen dari kecerdasan emosi, ini ada beberapa faktor yang berpengaruh pada kecerdasan emosi. Yang pertama adalah usia. Usia merupakan salah satu hal yang mempengaruhi emosi seseorang. Pasti. Karena usia itu adalah lama dari seseorang dilahirkan sampai dengan saat ini. Sampai saat diukur lama waktunya, dalam tahun biasanya. Nah, pasti usia seseorang itu sangat berhubungan dengan pengalaman seseorang di dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Sehingga pengalaman berinteraksi dengan orang lain itu akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memanajemen emosi. Sehingga faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi, yang pertama adalah usia. Usia merupakan salah satu indikator yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi kecerdasan emosi seseorang karena perubahan pengalaman hidup sangat mempengaruhi kondisi emosi seseorang. Betul. Perubahan pengalaman hidup semakin panjang usia, semakin banyak pengalamannya di dalam melakukan interaksi dengan orang lain, maka harapannya kecerdasan emosinya juga akan semakin baik. Usia semakin matang membantu terciptanya kestabilan emosi dan cenderung lebih handal di dalam memecahkan permasalahan secara realistis karena dia punya pengalaman yang lebih panjang juga. Lebih panjang juga, lebih sehingga di dalam mengambil keputusan, mencari solusi, dia juga lebih matang karena pengalamannya lebih banyak. Usia. Satu yang mempengaruhi kecerdasan emosi, faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi, yang pertama adalah usia. Kemudian selain usia, ada budaya dan sosial ekonomi. Betul. Budaya itu sangat mempengaruhi. Budaya itu apa? Budaya itu adalah perilaku yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun. Itu menjadi sebuah tradisi, kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Itu budaya. Budaya dan kondisi ekonomi sangat mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Seseorang dalam mengendalikan emosi akan mengalami banyak perubahan apabila pindah tempat tinggal atau jika kondisi sosial ekonominya mengalami perubahan. Betul. Budaya. Karena budaya itu sangat berhubungan dengan nilai-nilai yang dianggung oleh masyarakat. Nah, nilai-nilai yang dianggung oleh masyarakat itu juga mempengaruhi pemahaman kita, mempengaruhi pemahaman seseorang, mempengaruhi kemampuan seseorang di dalam memanajemen emosinya. Sehingga budaya itu mempengaruhi kecerdasan ekonomi, kecerdasan emosional. Selain itu, ada sosial ekonomi. Mau tidak mau, suka tidak suka, sosial ekonomi itu sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau suasana hati. Suasana hati, kenyamanan, ketenangan hati. Dan itu pasti akan mempengaruhi kecerdasan. E, emosi. Sangat mempengaruhi kita seseorang di dalam mengendalikan emosinya. Apalagi kalau ada perubahan kondisi ekonomi. Itu sangat mengaruhi suasana hati. Jadi, tadi apabila pindah tempat tinggal, itu juga mempengaruhi kecerdasan emosi. Karena pindah tempat tinggal dengan budaya yang berbeda, manajemen emosinya juga akan terpengaruh. Jadi, ada faktor usia, ada faktor budaya dan sosial ekonomi, dan yang terakhir ada faktor keluarga. Keluarga, ini ada beberapa penelitian, hasil penelitian itu ada yang menunjukkan bahwa keadaan keluarga menyumbang pengaruh besar terhadap kecerdasan emosional anak atau emosional seseorang. Terutama pada kasus keluarga yang tidak utuh. Misalkan single parents itu akan berdampak pada anak atau kecerdasan emosi dari anggota keluarga. Ada kecenderungan anak yang tidak dapat mengontrol diri karena kecewa, frustasi, melawan peraturan, memberontak, kurang konsentrasi, murung, merasa bersalah, mudah marah, kurang motivasi, iri, ketidakstabilan emosi, kurang bersediri karena sebetulnya perilaku-perilaku itu muncul karena ketidakpuasan dia terhadap situasi yang dihadapi. Karena dia punya keadaan yang berbeda dengan orang lain. Sehingga dia menimbulkan iri. Iri, mudah marah, kemudian kurang percaya diri. Karena dia di situasi keluarga yang situasinya tidak sama, tidak normal. Dia hanya di keluarga yang single parents, dari keluarga yang single parents, berbeda dengan keluarga yang lain. itu mempengaruhi suasana hatinya sehingga akan memunculkan sifat-sifat yang tadi sikap-sikap yang negatif tadi. Jadi, ada beberapa faktor yang memengaruhi kecerdasan emosi, itu ada usia, budaya, dan sosial ekonomi, dan keluarga. Setelah kita tahu tadi tentang kecerdasan emosi, itu apa, kemudian komponen dari kecerdasan emosi itu apa, untuk kita bisa belajar bagaimana kita mengolah kecerdasan emosi kita, kemudian ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi kecerdasan emosi, kita ikat kembali apa yang dimasuk dengan praktik kebidanan. Masih ingat apa praktik kebidanan? Praktik kebidanan itu adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan di dalam bentuk asuhan kebidanan. kegiatan pemberian pelayanan pelayanan kepada siapa? Kepada pasien, kepada klien, kepada orang lain orang lain tadi kan pasien klien tadi dalam bentuk asuhan kebidanan. Maka sekali lagi saya ingatkan bahwa di dalam memberikan asuhan kebidanan kita memberikan pelayanan pelayanan itu harapannya adalah semaksimal mungkin sebaik mungkin kita berikan kepada pasien kepada klien yang itu adalah orang lain yang punya karakter berbeda punya kondisi emosi yang berbeda maka kita harus bisa menyelami masing-masing orang masing-masing pasien dengan kondisi berbeda karakter berbeda dengan situasi berbeda jadi bukan pasien bukan klien emosi pasien emosi klien yang harus memahami emosi kita sebagai bidan harus memahami situasi kita tetapi kita yang harus bisa memahami mereka bagaimana kita bisa memahami emosi pasien kemudian karakter pasien kondisi keadaan emosi pasien caranya adalah dengan kita mempunyai kecerdasan emosi yang tadi beberapa komponen jadi penting sekali kecerdasan emosi bagi bidan ini ada kompetensi bidan adalah kemampuan yang dimiliki oleh bidan yang meliputi pengetahuan keterampilan sikap untuk memberikan pelayanan ke bidan itu ada kompetensi bidan ada beberapa komponen yang harus dimiliki itu ada pengetahuan betul pengetahuan harus punya pengetahuan tentang ilmu kebidanan keterampilan iya keterampilan tentang ilmu kebidanan dan keterampilan di dalam berkomunikasi dan ada sikap itu juga penting komponen sangat penting di dalam komponen yang harus dimiliki oleh bidan sikap dan sikap itu sangat dipengaruhi oleh kecerdasan emosi untuk memberikan pelayanan kebidanan jadi sudah siap jadi bidan harus punya kecerdasan emosi bagaimana punya kecerdasan emosi harus berlatih karena tadi kecerdasan emosi itu bukan sesuatu yang didapatkan itu adalah sesuatu yang bisa dibelajari atau bisa dilatih setelah tadi ada kecerdasan emosi ada praktek kebidanan ini ada budaya kebidanan itu budaya kebidanan jadi kebudayaan itu adalah suatu sistem gagasan tindakan hasil karya manusia yang diperoleh dengan cara belajar dalam kehidupan masyarakat jadi kebudaya itu hasil bentukan masyarakat bukan bentukan seseorang tetapi itu terjadi karena suatu sistem dari gagasan tindakan hasil karya yang dilakukan secara terus menerus itu menjadi sebuah rutinitas menjadi habit kebiasaan di dalam masyarakat yang diperoleh dengan cara belajar di dalam kehidupan masyarakat itu disebut dengan budaya budaya jadi budaya itu adalah norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok yang dibelajari dan dibagi serta memberi petunjuk dalam berpikir bertindak dan mengambil keputusan di dalam masyarakat jadi budaya itu norma norma apa norma aturan dari masyarakat masyarakat itu apa masyarakat itu adalah sekelompok orang yang tinggal di dalam wilayah tertentu punya kebiasaan tertentu jadi kompetensi budaya itu secara umum dianggap sebagai proses pengembangan kesadaran budaya pengetahuan budaya keterampilan budaya pertemuan budaya dan hasrat budaya kenapa apakah ada hubungannya budaya dengan kebidanan sangat ada hubungannya sangat ada hubungannya kembali lagi bahwa bidan itu bekerja tidak sendiri melakukan rahsian kebidanan itu tidak hanya melakukan sendiri jadi tidak mungkin kita melakukan asian kebidanan sendiri tetapi kita memberikan asian kebidanan kepada orang landan orang lain manusia itu bagian dari masyarakat bidan itu bekerja pasti tidak lepas dari masyarakat sedangkan ketika ada masyarakat pasti ada adat istiadat ada norma ada budaya dan budaya itu ada beberapa yang sangat berhubungan dengan tindakan kebidanan jadi ada yang disebut dengan kompetensi budaya kompetensi budaya itu dianggap sebagai proses pengembangan kesadaran budaya pengetahuan budaya keterampilan budaya pertemuan budaya dan agrar budaya ada juga yang mengatakan bahwa kompetensi budaya itu sebagai serangkaian perilaku sikap dan kebijakan yang memungkinkan suatu sistem institusi dan atau individu untuk berfungsi efektif saat merawat pasien dan komunitas dengan latar belakang budaya yang beragam itu kompetensi budaya kalau kompetensi budaya kebidanan ya sama itu adalah serangkaian perilaku sikap dan kebijakan yang memungkinkan suatu sistem perilaku asuhan kebidanan suatu sistem asuhan kebidanan ya untuk berfungsi efektif saat merawat pasien dan komunitas dengan latar belakang budaya yang beragam itu budaya kebidanan nah ada perilaku dan aspek budaya yang memengaruhi pelayanan kebidanan ya jadi ada perilaku dan aspek budaya yang mempengaruhi pelayanan kebidanan tadi kita sudah tahu apa itu praktek kebidanan apa itu pelayanan kebidanan nah ini ada beberapa perilaku atau aspek budaya yang mempengaruhi mempengaruhi di dalam kita melakukan pelayanan kebidanan apa yang pertama ada hard belief hard belief itu apa kepercayaan terhadap norma kesehatan jadi hard belief itu apa itu adalah tradisi-tradisi yang dilakukan secara turun temurun yang ada hubungannya dengan kesehatan atau kebidanan contohnya apa contohnya dalam pemberian makanan pada bayi misalkan di daerah Nusa Tenggara Barat ada pemberian nasi papah atau di Jawa dengan tradisi nasi dicampur pisang itu itu adalah budaya budaya yang mereka anut dari turun temurun yang mereka tahu dari ibunya ibunya dari neneknya neneknya dari mbak buyutnya mbak buyutnya dari leluhurnya lagi bahwa dulu kita gak apa-apa kok dikasih seperti itu itu memang kebiasaan dari dulu namanya hard belief tradisi yang dilakukan secara turun temurun padahal menurut ilmu belum tentu budaya budaya itu ada yang baik ada yang menurut ilmu ilmu akademik memang bagus tetapi ada juga yang kurang bagus tidak baik hard belief kepercayaan terhadap aspek terhadap kesehatan berlaku kesehatan ada juga yang disebut lifestyle adalah gaya hidup yang berpengaruh terhadap kesehatan contohnya gaya hidup kawin cerai di lombok atau gaya hidup perokok itu gaya hidup gaya hidup itu sesuatu yang biasa di masyarakat contohnya di di daerah terentu ada yang memang di sana itu biasa budaya kawin cerai tetapi menurut kesehatan itu tidak bagus budaya itu tidak bagus tapi menurut masyarakat itu sesuatu yang wajar karena budaya budaya itu dianggap wajar namanya budaya tadi itu adalah tradisi perilaku kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun sehingga norma masyarakat menganggapnya itu adalah sesuatu yang biasa padahal menurut sudut pandang kesehatan belum tentu itu sesuatu yang baik contohnya adalah tadi budaya kawin cerai atau gaya hidup merokok itu kan wajar bagi orang-orang itu sesuatu yang wajar tidak tabu tidak melanggar norma tetapi menurut kesehatan itu tidak baik ada heart-seeking behavior salah satu bentuk perilaku sosial budaya yang mempercayai apabila seseorang sakit tidak perlu kepelayanan kesehatan akan tetapi cukup dengan membeli obat di warung atau mendatangi dukun itu juga perilaku dan aspek yang mempengaruhi pelayanan kebidana ada heart belief ada lifestyle heart belief itu kepercayaan terhadap sesuatu itu sehat atau tidak sehat lifestyle itu gaya hidup kemudian heart seeking behavior kebiasaan memandang memandang sesuatu yang ada hubungannya dengan kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan tadi menganggap orang kalau sakit itu tidak perlu beriksa minum obat di warung saja kalau tidak pergi ke dukun sudah itu budaya masyarakat yang sangat memengaruhi pelayanan kebidangan bagaimana kita menyikapi situasi seperti ini tadi yang pertama kita punya kecerdasan emosi sehingga kita bisa masuk ke budaya itu kehidupan budaya pelan-pelan kita bisa memberikan edukasi ke mereka kalau kita tidak punya kecerdasan emosi kita langsung menghakimi ini salah ini blablabla padahal yang namanya budaya itu sangat sulit untuk dirubah budaya itu perilaku dan perilaku itu sangat sulit untuk dirubah perilaku itu sangat sulit untuk dirubah tidak bisa kita merubah seperti membalikan telapak tangan tidak bisa harus pelan-pelan dan bagaimana kita bisa merubah secara pelan-pelan kita harus bisa masuk ke mereka secara emosi bagaimana bisa seperti itu ketika kita punya kecerdasan emosi itulah pentingnya kecerdasan emosi atau intelijensi emosional terhadap tadi terhadap budaya kebidana jadi tadi kita bekerja sebagai bidan itu pasti berhubungan dengan masyarakat sedangkan masyarakat itu sebagai tempat atau budaya budaya itu adanya di masyarakat masyarakat itu aspek objek kerja kita masyarakat itu dapat digambarkan baik secara fisik sebagai tempat tinggal individu atau sebagai lingkungan kehidupan sosial di suatu tempat tertentu atau sebagian besar individu hidup di masyarakat bersama orang lain melalui hubungan dalam masyarakat individu mengembangkan dan mendukung sistem kepercayaan tentang keluarga sehat sakit serta penyakit itu ada di masyarakat terbentuk di dalam masyarakat keyakinan seperti itu keyakinan personal sejalan dengan perilaku keluarga dan keyakinan kelompok keyakinan secara sudut pandang personal sudut pandang individu itu sejalan dengan perilaku keluarga dan perilaku keluarga keyakinan keluarga itu sejalan juga dengan keyakinan kelompok yang menjadi dasar individu untuk memutuskan secara-cara menjaga status kesehatan dan perawatan individu yang sakit maka pemahaman yang apa perubahan perilaku yang kita tanamkan kepada individu itu kan harapannya bisa mengakibatkan perubahan perilaku terhadap kelompok kalau itu sudah ada perubahan perilaku akan mempengaruhi perubahan perilaku terhadap masyarakat menilai kelahiran dari sudut pandang antropologi mengemukakan bahwa konteks budaya dan sosial pelahiran bagi pengalaman melahirkan serta kesesaraan seorang ibu sama penting dengan perawatan tersebut ibu menjalani pengalaman melahirkan dalam konteks budaya dengan aturan dan ritual sosial yang menganut keyakinan tertentu contohnya pada budaya-budaya ketika ada kelahiran ketika ada persalinan itu kan budaya satu tempat dengan budaya tempat lain berbeda dan itu sangat mempengaruhi perilaku ibu di dalam merawat ibu merawat ibu bayi lahir ibu yang baru melahirkan keluarga atau masyarakat di dalam merawat ibu yang baru melahirkan atau ibu nifas dan di dalam merawat bayi yang dilahirkan maka penting bagi kita seorang bidan untuk paham tentang budaya kebidanan dan paham tentang kecerdasan emosi ini ada beberapa perilaku masyarakat dalam praktek kebidanan kenapa saya kasih tanda putih karena itu praktek kebidanan yang negatif selama hamil ada perilaku budaya masyarakat selama kehamilan praktek kebidanan ini praktek negatif yang pertama adalah upaya perilaku budaya masyarakat selama kehamilan upaya yang harus dilakukan untuk mengupayakan keselamatan bagi janin dalam prosesnya menjadi bayi hingga saat kelahiran contohnya upacara tujuh bulanan itu kan budaya masyarakat pantangan jangan memancing ikan karena akan menyebabkan bibir anak menjadi sumbing itu beberapa budaya praktek kebidanan budaya masyarakat selama kehamilan larangan masuk hutan pantangan keluar waktu maghrib pantangan menjalin rambut karena bisa menyebabkan lilitan tali pusat pantangan nasar karena bisa menyebabkan air lur menetes terus pantangan makan tertentu pantangan terhadap pakaian pantangan jangan pergi malam pantangan jangan duduk di depan pintu dan lain-lain kenduri pertama kali dilakukan pada waktu hamil 3 bulan atau biasa disebut dengan loni kalau di masyarakat sebagai tanda wanita itu hamil kenduri kedua dilakukan pada waktu umur hamilan 8 bulan atau mitolina sebenarnya kalau dilihat itu ada beberapa budaya yang itu ketika dilakukan tidak ada efeknya terhadap hamilan ketika tidak dilakukan tidak ada efeknya tetapi karena masyarakat menganggap itu adalah sebuah keyakinan kepercayaan maka itu menjadi kebiasaan yang ketika itu tidak dilakukan membuat emosi masyarakat atau kejiwaan masyarakat atau ibu hamil atau keluarganya itu menjadi tidak teman nah ketika budaya itu ketika dilakukan tidak ada hubungannya dengan tidak mempengaruhi kehamilan ya tidak apa-apa dilakukan contohnya pantangan keluar waktu maghrib ya tidak apa-apa itu kan ketika dilakukan tidak keluar waktu maghrib yang tidak mempengaruhi terhadap kehamilan tidak apa-apa kenapa bukan kita percaya terus memang iya tetapi untuk supaya ibu hamil dan keluarganya itu menjadi tenang ya ya tidak apa-apa kemudian peran bidan terhadap perilaku selama hamil bagaimana KAE apa yang bisa kita lakukan itu adalah KAE tentang menjaga kehamilan yaitu dengan ANC teratur komunikasi makanan bergisi batasi aktivitas fisik atau tidak perlu pantang makan kalau ada pantangan makan kita jelaskan tidak ada pantangan makan tidak apa-apa kita pahamkan ke pasien kemudian KAE tentang segala sesuatu sudah diatur Tuhan yang maha esah mitos yang tidak benar itu ditinggalkan itu kan bisa disebut dengan mitos tetapi ketika mereka memang sudah percaya dan ketika mitos itu dilakukan itu tidak memberikan efek pada kehamilan ya tidak masalah pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk mengubah tradisi yang negatif ya dalam tanda petik yang negatif negatif itu seperti apa ketika dilakukan berakibat buruk terhadap kehamilan kita berikan pendekatan tradisi seperti itu ya kalau misalkan tradisi itu tidak berakibat buruk yang apa-apa kita biarkan karena itu adalah budaya kepercayaan yang mereka anun itu yang bisa kita lakukan itu selama kehamilan selama persalinan juga ada berlaku budaya masyarakat selama persalinan contohnya bayi laki-laki adalah penerus keluarga yang akan membawa nama baik sehingga ketika sebuah keluarga punya anak walaupun sudah banyak tetapi anaknya perempuan terus menganggap bahwa belum lengkap anaknya tetap masih punya anak sampai berapapun yang penting harus mendapatkan anak laki-laki karena menganggap bahwa anak laki-laki itu adalah penerus keluarga yang akan membawa nama baik ya tuh kalau belum punya anak laki-laki tetap berusaha mendapatkan anak laki-laki ada juga yang seperti itu atau ada juga yang menganggap bahwa bayi perempuan adalah pelanjut atau penghasil keturunan sehingga ketika punya keluarga punya anak walaupun sudah banyak tetapi anaknya laki-laki semua tetap berusaha untuk mendapatkan anak perempuan ya itu ada juga yang seperti itu ya kemudian ada budaya selama persalinan memberikan minyak memasukkan minyak ke dalam vagina supaya persalinan menjadi lancar ya ada yang percaya bahwa melahirkan di tempat terpencil hanya dengan dukun biasanya persalinan dilakukan dengan duduk di lantai di atas tikar dukun yang menolong menunggu sampai persalinan selesai itu juga ada minum air akar rumput Fatima dapat membuat persalinan lancar itu kan ada ada beberapa yang negatif apa yang bisa Bidan lakukan yang pertama adalah memberikan pendidikan pada penolong persalinan mengenai tempat persalinan proses persalinan perawatan selama dan pasal persalinan itu untuk tadi melahirkan di tempat terpencil justru jangan melahirkan di tempat terpencil karena apa? karena ketika ada kegawa daruratan maka akan kesulitan untuk mendapatkan bantuan ya tidak usah di tempat terpencil tidak hanya ditungguin dukun saja boleh ditungguin keluarga untuk memberikan motivasi untuk memberikan semangat terutama adalah suami orang tua orang-orang terdekat itu justru akan memberikan efek positif ibu yang akan melahirkan menjadi tenang nyaman kita berikan edukasi kepada masyarakat kemudian memberikan pendidikan mengenai konsep kebersihan baik dari segi tempat dan peralatan tadi yang tadi memasukkan minyak ke dalam vagina supaya lancar minyak itu kuater apa bersih? kalau minyak dimasukkan ke dalam vagina itu kan benda asing kita tidak tahu minyak itu sterilitasnya bagaimana sehingga kita bisa memberikan edukasi tentang konsep kebersihan personal izin kebersihan diri kebersihan tempat peralatan kita berikan edukasi kemudian kita tidak apa-apa kita bekerja sama dengan penolong persalinan atau dukun dan tenaga kesehatan tetapi sesuai dengan porsinya kita rangkul dukun kita rangkul karena biasanya kan masyarakat tetap mempercayai dukun karena memang dukun itu biasanya lebih lama tinggal di masyarakat tersebut daripada bidan atau tenaga kesehatan kita dekati kita rangkul kita ajak kerjasama tetapi dengan porsinya masing-masing kalau tadi tentang bayi laki-laki perempuan itu kan memang ada beberapa wilayah yang tadi mengandung budaya patriarki atau matriarki kita mendekati pendekatan secara interpersonal pendekatan ke masyarakat memberikan edukasi bahwa anak laki-laki dan perempuan itu sama sama tidak ada bedanya mereka tetap sebagai pelanjut keturunan sehingga akan mulai mengubah mengikis kepercayaan seperti itu itu selama persalinan ada juga perilaku budaya masyarakat dalam praktek kebedanan yang negatif selama masa nipas contohnya setelah bersalin ibu dimandikan oleh dukun selanjutnya ibu sudah harus bisa merawat dirinya sendiri lalu ibu diberikan juga jamu untuk peredaran darah dan untuk laktasi ada yang positif ada yang negatif cara ibu tidur setengah duduk agar darah kotor lekas keluar tidak selalu seperti itu kita berikan edukasi ibu masanifas tidak boleh minum banyak ibu tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari karena bisa sawan ibu tidak boleh makan terong karena bisa membuat bayi demam dan lain sebagainya kita berikan edukasi supaya mereka paham tahu yang sebenarnya contohnya masanifas tidak boleh minum banyak justru tidak apa-apa minum banyak karena banyak darah yang keluar banyak keringat yang keluar justru rehidrasi itu sangat penting terus kita jelaskan ibu tidak boleh keluar rumah sebelum 14 hari karena bisa sawan tidak apa-apa kalau keluar rumahnya pagi hari untuk berjemur sinar matahari pagi itu justru menyehatkan yang tidak boleh itu pergi jauh karena apa kondisi ibu belum stabil ibu belum pulih seperti sedia kalah sehingga takutnya kalau pergi jauh bukan kena sawan tetap karena kondisinya belum stabil mudah untuk terkena penyakit yang betul seperti itu karena dia masih proses penyembuhan ya proses untuk pemulihan pemulihan seperti sedia kalah sehingga jangan pergi jauh-jauh kenapa karena pergi jauh ketemu orang banyak ketemu orang asing mudah terkeserang penyakit karena imunitasnya masih rendah itu kenapa 40 hari karena 40 hari itu masa nifas masa pemulihan setelah 40 hari tubuh sudah kembali seperti sedia kalah boleh sawan itu artinya kita dijelaskan secara logis seperti itu ibu tidak boleh makan terong karena bisa membuat bayi demam dan lain sebagainya ya kalau terongnya itu dimakan terlalu banyak pedas misalkan segala sesuatu yang berlebihan itu kan memang berakibat tidak baik itu yang kita lakukan pendekatan ke masyarakat sesuai dengan adat istiadat sesuai dengan norma yang berlaku sesuai dengan budaya budaya yang dianut ya makanya kenapa kita perlu punya kecerdasan emosi itu nah itu ada juga berlaku beri masyarakat dalam praktek negatif selama perawatan bayi contohnya bayi diurut baru dimandikan oleh dukun selama 40 hari kan tidak selalu ketika bayi diurut ya tidak apa-apa asalkan karena terkadang ada yang pokoknya kalau diurut sampai menangis itu baru baik setelah itu nanti akan tidurnya ya iya karena tidak tidurnya dia capek habis nangis misalkan kemudian ramuan tali pusat tiap hari harus diganti sampai putus tali pusatnya ramuan ramuan apa kalau itu negatif justru bisa menimbulkan infeksi dan lain sebagainya ya kita berikan edukasi tali pusat yang sudah lepas dibuat jimat atau obat disimpan nanti kalau anaknya sakit tali pusat itu direndam terus airnya diminum ya kalau penyimpanannya hijini steril gak apa-apa tapi kalau penyimpanannya tidak hijinis tidak steril kemudian nanti diminumkan direndam di air airnya diminumkan kan justru akan menimbulkan penyakit bayi ditidurkan di samping ibu tidak boleh dibawa jauh dari rumah sebelum bayi 40 hari ya gak apa-apa karena bayi itu juga sebelum 40 hari dia masih rentan terkena penyakit makanya gak boleh dibawa jauh-jauh nanti kena sawan kalau kena sawan itu kan tandanya panas ya panas karena dia terkena infeksi karena daya tahan tubuhnya masih lemah kita dilakukan pada bayi laki-laki dan perempuan perempuan gak perlu dikitan gak perlu dikitan secara secara medis itu kita jelaskan jadi apa yang bisa dilakukan BIDEN memberikan KIE berlaku positif dan negatif yang baik dan salah yang baik dan buruk yang benar dan salah berikan KIE berikan penggas berikan edukasi kemudian memberikan penyuluhan tentang pantangan makanan selama nifas dan menyusui sebenarnya kurang menguntungkan bagi ibu dan bayi ibu dan bayi itu gak ada pantangan makan asalkan porsinya tidak berlebihan karena tadi segala sesuatu yang berlebihan itu hasilnya tidak bagus tidak akan baik kemudian kemudian memberikan pendidikan tentang perawatan bayi baru lahir yang benar dan tepat meliputi pemotongan tali pusat membersihkan atau memandikan bayi menyusukan bahwa kolostrom itu sangat penting karena memang ada beberapa wilayah yang menganggap kolostrom itu adalah asi yang jelek dan menjaga kehangatan bayi itu berikan edukasi memberi penyuluhan tentang pemenuhan gisi selama masa masa bersalin bayi dan barita itu yang bisa dilakukan itu ada beberapa budaya negatif jadi kalau kita lihat sesungguhnya adalah ketika kita melakukan praktek kebidanan kita bukan hanya butuh kecerdasan kognitif atau kecerdasan secara akademik kita juga harus belajar mengasah belajar untuk meningkatkan kecerdasan emosi karena kecerdasan emosi itu bisa dibelajari karena ketika kita lihat tadi justru yang sangat menentukan itu bukan kecerdasan akademik atau kognitif tetapi kecerdasan emosi awal mula pasien melihat kita itu bukan melihat IPK kita berapa melihat nilai akademik kita berapa tetapi melihat aura kita melihat 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 kemampuan kita di dalam berkomunikasi di dalam mengelola emosi di dalam perilaku kepada orang lain sehingga itu sesungguhnya poin utamanya dan oleh karena itu sangat penting untuk melatih kecerdasan emosi itu untuk materi kita hari ini tentang praktek profesional bidan semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih